Cristiano Ronaldo puasa gol di 3 laga beruntun Al Nasser, pertanda habis Cristiano Ronaldo sudah tak mencetak gol dari 3 laga beruntun bersama Al Nasser Performa yang buruk itu lantas membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah puasa gol yang diderita Ronaldo menjadi pertanda bahwa mega bintang timnas Portugal itu sudah habis Habis yang dimaksud terkait performa apiknya selama ini, tak dapat dipungkiri, Ronaldo merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini Kendati demikian, dalam beberapa musim terakhir, terutama di tahun 2022 sampai tahun 2023 ini Performa Ronaldo kian menurun, pemain berjuluk CR7 itu bahkan kesulitan memperlihatkan permainan terbaiknya saat berseragam Man United di awal musim tahun 2022 sampai tahun 2023 Alhasil, pelatih baru Man United, Eric Ten Hag pun memilih untuk mencadangkannya, tak terima selalu dicadangkan Ronaldo lantas pergi pada November tahun 2022 lalu dan memutuskan bergabung bersama Al Nasser di Liga Arab Saudi pada awal Januari tahun 2023 Memutuskan bermain di Liga Arab Saudi dianggap sebagian pihak sebagai penurunan karir untuk Ronaldo Namun, mereka mungkin lupa kekasih Georgina Rodriguez itu sudah berusia 38 tahun Bermain di kompetisi yang tak terlalu kompetitif seperti di Eropa mungkin menjadi pilihan Ronaldo yang tak lama lagi akan pensiun Menariknya, Ronaldo ternyata masih memiliki ambisi yang besar Terbukti ia sangat ingin membantu Al Nasser merebut berbagai gelar juara di musim perdananya bersama klub tersebut Sayang pada laga debutnya di laga Al Nasser vs Etifak FC Ronaldo yang bermain 90 menit gagal mencetak gol Lalu di Piala Super Saudi, Ronaldo kembali gagal mencetak gol Bahkan Al Nasser tersingkir usai kalah 1-3 dari pertandingan semifinal tersebut Banyak yang menilai Ronaldo terlihat sudah kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya Ketika mulai diragukan, Ronaldo lantas bangkit dan mencetak total 8 gol dan menyumbang 2 asis dari 4 laga bersama Al Nasser di Liga Arab Saudi tahun 2022-2023 Ronaldo memperlihatkan bahwa dirinya masih mampu untuk diandalkan Ketika harapan untuk melihat Ronaldo bangkit mulai muncul Tiba-tiba saja mantan penggawa Real Madrid itu melempem kembali Tercatat sudah 3 laga terakhir Al Nasser Ronaldo tak mencetak gol Tepatnya saat menang 3-1 Al Batin dan kalah dari Al Itihad 0-1 di Liga Arab Saudi tahun 2022-2023 Serta ketika menang 3-1 atas Abba di perempat final Kings Cup tahun 2022-2023 Laga melawan Abba baru saja dimainkan pada selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 Ronaldo hanya bermain selama 87 menit Kena kartu kuning di menit ke-45 plus 3 dan tak mencetak Melempemnya Ronaldo itu membuat banyak pihak langsung kembali menyebut CR7 sudah habis Lantas apakah itu benar? Tentu jawabannya akan terungkap di akhir musim tahun 2022-2023 Sebab perjalanan Ronaldo bersama Al Nasser masih panjang Liga Arab Saudi tahun 2022-2023 saja baru memasuki pekan ke-20 dari 30 pertandingan Terima kasih telah menonton! Setelah beberapa kali berlaga di lapangan hijau dengan klub Al Nasser Cristiano Ronaldo mencetak banyak prestasi Terakhir, pria asal Portugal ini membawa Al Nasser kembali ke puncak klasemen Liga Arab Saudi 2023 Melalui berbagai rekor dan prestasi yang gemilang tersebut Cristiano Ronaldo memiliki bayaran yang super tinggi Melansir dari laman Sportbible Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia Saat di kontrak Al Nasser, Ronaldo bisa menghasilkan 514.000 pound per hari dan 21.400 pound per jam Jika dirupiahkan, kekasih Georgina Rodriguez itu dibayar sekitar 9,4 rupiah miliar per hari atau 392 juta rupiah per jamnya Sebuah perusahaan asal Arab Saudi, Mobili Juga telah membuat kesepakatan dengan perusahaan Irlandia Ronaldo Multi Sports dan Management Image Perusahaan-perusahaan besar itu mendapatkan jatah 4,5 jam dari waktu sang mega bintang Waktu tersebut bisa digunakan untuk pemotretan produk yang telah ditandatangi kedua belah pihak Bahkan Cristiano Ronaldo akan mendapatkan 1,6 juta pound per postingan medianya yang disponsori perusahaan tersebut Kejutan diberikan oleh mega bintang Cristiano Ronaldo Yang melesatkan hat-trick untuk klub barunya, Al Nasser Al Nasser membenamkan Damak FC di dalam lanjutan Liga Profesional Saudi, SPL, 2022-2023 Dalam pertandingan yang digelar di hari Sabtu, 25-2 kemarin Tambahan 3 gol yang dicetak CR7, mampu membawa namanya masuk dalam di jajaran top skor Arab Saudi Pemain anyar dan menjadi andalan Al Nasser tersebut sekarang masuk dalam 4 besar jajaran para top skor yang bermain di Liga Arab Saudi Ronaldo mencetak 8 gol, dan hanya terpaut 5 gol saja dari pemuncak top skor Sementara yang sekaligus rekan setimnya bernama Taliska dengan koleksi 13 gol Ronaldo masih bisa menunjukkan kedikdayaannya dengan Al Nasser di Liga Arab Saudi CR7 mampu tampil mengesankan dalam 4 pertandingan terakhirnya Meskipun pada debut melawan Etifak FC dia gagal mencetak gol Saat melawan Al Fateh, pemian yang pernah merumput dengan Juventus ini Tanpa il sebagai kapten tim, dia sukses menyumbangkan 1 gol untuk timnya Ketika berhadap dengan Al Wehda, Ronaldo mampu membungkus 4 gol juga memberikan 2 asis saat Al Nasser menumbangkan Al Ta'awon Terbaru saat timnya berhadapan dengan Damak FC di hari Sabtu, 25 per 2 Kemarin, kapten timnas Portugal di Piala Dunai 2022 kemarin Meyumbang 3 gol di babak pertama, 3 gol yang menghantarkan kemenangan bagi Al Nasser Menjadikan klub tersebut berdiri di puncak klasemen SPL Ronaldo dinilai mampu mencetak gol di setiap pertandingan yang sudah dilakoninya Apa yang ditorehkan oleh CR7, membuat pintu besar bagi dirinya untuk bisa berada di puncak top skor Liga Arab Saudi